Cucu-cucu-cucu 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 Cucu-cucu Cinta mengapa kau sengsara Benji ku melihatnya Siapa sih nih? Gak mau orang tidur aja deh Ini bos kamu, Dharma Maaf, Pak Sekarang juga kamu ke kantor ya Saya tunggu Ya, apa sih? Gak mau aku Kalau dia tak mampu Pilih saja aku Cucu-cucu 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 Cinta apakah kau tak bahas Sudah, Pak Tinggal proyek kita yang di Jakarta Sama yang di Bandung aja Belum Bapak tanda tangan Gini, Pak Saya mau minta maaf Tadi tuh saya nggak tahu Kalau Bapak NL Tinggal Bapak tanda tangan aja Tapi beneran deh, Pak Kalau misalnya Bapak Bapak mau hukum saya Ngasih saya SP Gak apa-apa Saya terima, saya ikhlas Kok emang saya yang salah? Duduk, Pak Kamu Siapa yang mau kasih kamu SP? Saya mau kasih kamu tiket kereta Maksud Bapak? Saya minta kamu wakili saya Untuk datang ke peresmian Taman Kota Yang akan diurus oleh kantor cabang kita di Bandung Terus saya berangkat ke Bandung, Pak Kenapa? Kamu nggak mau? Eh, bukannya nggak mau sih, Pak Tapi besok saya kan ada cuti Berangkat sekarang Atau saya Kalau gitu saya berangkat sekarang, Pak Nih, udah semangat Kalau gitu saya siap-siap dulu ya, Pak Makasih buat kesempatannya Makasih, Pak Cucu cu 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 Terima kasih Aku tahu engkau ingin ada orang yang selalu Eh, nyari saya Mbak Nindi? Iya Aduh, waduh mbak saya telat datangnya Ayo mbak, saya jemput Dijemput Iya, di beli sebelah sana Ayo mbak Ayo Cinta apa kau tak bahagia Sini denganku saja Boko dia itu siapa Aku ini lebih baik dari Oh iya, Nindi Nidun mbak Ewa, gak usah panggil mbak Nindi aja Yaudah deh, Nindi Acaranya udah rame kamu Nidun Udah mbak Eh, maksudnya Nindi Iya, panggil saya Gak usah pake kang Nidun aja Iya, udah rame kok acaranya mbak Apalagi nih ya Ini kalo di Bandung Itu lagi macet-macetnya sekarang mbak Makanya Kita harus buru-buru Kalo kita mau bisa ke semua tempat Oh Emangnya kita mau kemana aja sih? Kita mau ke Tamastro Berry Terus baik itu nanti kita mau ke Factory Outlet Gila Ngarugi gue gak jadi cuti Bos gue itu emang juara ya Udah acaranya sore Gue dikasih jalan-jalan dulu lagi Tapi kamu gak usah khawatir Sekarang kita mau ke hotel dulu kok Biar kamu bisa istirahat Terus kemas-kemas Boleh tuh istirahat dulu ya Eh Sampai jumpa Pencinta dan memenuh Pus tiap waktu Kalau dia tak zampung Pilih saja Gila Gila nih hotel bagus banget sih Terima kasih Nen Hah? Ini kuncinya Eh Aduh Hotelnya kok bagus banget sih Ini tuh emang hotel yang paling bagus yang ada disini Sering dipakai sama artis-artis Hollywood Serius lo? Iya Gue lewat mana ya? Sebelah sana Kamarnya disana Sebelahnya YouTuber Doh Pot Serius ini khabar gue Asurnya Yes Bus gue baik banget Bus gue baik banget Bus gue baik banget Bus gue baik banget Menari pagi bersinar tenang Menghangatkan jiwa yang bimbang Temukan jawab bahan Mengajar impian Kebahagiaan Tempat bagus banget sih Gila ya si bos Menurut gue jalan-jalan kesini Keren banget ya Eh, fotoin gue dong disitu Tapi backgroundnya keliatan Bagus tuh, bagus Jadi sini fotonya kan Siap, satu, dua Munduran dikit, munduran dikit Munduran lagi, munduran dikit lagi Nyemplung lagi dia Min Iya lo bingung aja sih Juru-juru mundurkan gue kecepur jari ya Ya udah maaf, apa-apa sini sini Cepetan gue bantuin Ayo naik Ayo naik Halo Aduh, kenapa gue angkat telponnya Bantuin dong Iya, ini bingung bantuin Cepetan naik Lu tuh sengaja ya Bikin gue kecepur kayak gini Lu aja mundurnya kebanyakan Makanya kalo mundur jangan kebanyakan Kok lu nyalain gue sih kan yang ngeliat lu Nih, Nih Pak Handphonenya Tos gue Maaf ya Galak banget cewek Kek malah hampir Apa lo bilang? Enggak, enggak Enggak Halo pak Aduh pak Saya tuh mau ngucapin terima kasih ya pak Saya udah dikasih jalan-jalan Aduh pak Saya seneng banget Kalo kerjanya kayak gini Sering-sering aja pak Apa? Jalan-jalan? Dimana kamu sekarang? Kamu sudah ditunggu di tempat acara Kamu jangan bikin malu saya Loh, pak Kan bapak yang kasih saya jalan-jalan dulu Kan katanya acaranya sore Saya gak pernah nyuruh kamu jalan-jalan Kamu sengaja saya dateng dulu di awal Supaya kamu bisa bantu acara-acara disana Halo bos Tapi pak kata si Midun acara pertama itu Taman Stroberi Baru abis dari situ ke Factory Outlet ya kot Midun? Midun siapa? Iya, iya, iya Udah bos Ini saya lagi sama dirinya bos Denger ya Saya tidak pernah mutuh supir Apalagi buat kamu Buat kamu jalan-jalan Apa? Lo siapa? Lo yang siapa? Lo mau nyolik gue Hah? Aduh, aku lo mau nyolik gue Aduh, sakit Wah, apa? Lo berani-berani nyolik gue lo Lo bisa diri gak sih? Bahaya tau Iya, bodo sama amat lo Penyulis lo dasar lo Hei, bisa bawa mobil gak sih? Iya, iya, Kang Bawa mobil yang bener dong Maaf, Kang Eh, lo mau ngapain? Eh, tunggu Eh, guanci mobil gue Tunggu Balikin guanci gue Balikin guanci mobil gue Mencari pake sinar terang Lo, lo ngejauh dari gue Atau gue lempar pake batu? Ya elah, lo lempar pake batu gitu Lo gak akan kerasa Paling benjol doang Kebahagiaan Gue lempar pake ini Mau gak lo? Mau gak? Jangan, jangan, jangan Ampun, ampun, iya, iya Gue bakalan pergi Tapi lo balikin dulu Concewobel gue Alesan aja ya lo Bilang aja lo Sengaja kan nyemburin gue tadi Lo pasti mau nyelakain gue ya kan? Kalo lo nuduh-nuduh gue Karena lo Gue jadi salah jemput klien Tau gak? Lah bohong lo Nih Lai sendiri nih kalo gak percaya Senyalak Lo dengerin nih Gara-gara lo Gue jadi salah jemput klien Terus lo main langsung nyamperin gue Ngaku-ngaku nama lo nindi lagi Ya emang nama gue nindi Masalah buat lo Lo tuh ya Lo yang kerjanya gak bencus Ngapain lo nyalain gue? Pokoknya Balikin Concewobel gue sekarang Balikin Concewobel gue Apaan co? Halo Hasil banget sih gue hari ini Kalo gue tau ya itu Bukan klien gue Udah gue maki dari tadi Lo lagi? Lo ngapain aja di mobil gue? Eh keluar urusannya cepet keluar dari mobil gue Iya Eh Yang bawa gue kesini siapa? Lo kan? Ya udah berarti lo harus bawa gue balik Gue kan gak tau jalan Itu bukan urusan gue Itu urusan lo Sekarang keluar dari mobil gue Lo jadi laki-laki gimana sih? Tanggung jawab dong Lo tuh maunya apa sih? Gue itu harus jemput klien Oh berarti lo meninggalkan gue di jalan kayak gini Kamu gak tau jalan 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 j Gue nangis lagi nih Ayo, ayo, ayo Bisa nangis Mbak, dari pelaksanaan peresmian ya? Iya, Pak Maaf, saya telat ya Gimana sih, Mbak? Nggak profesional banget deh Kabupati kan banyak acara yang harus dihadiri, Mbak Iya, Pak Maaf, tadi tuh ada kejadian yang nggak terduga Kalau gitu langsung aja, Pak Yaudah, ayo deh, Pak Kita mulai saja acara peresmiannya Aduh Aduh Capek banget hari ini Hidun Kamu ini gimana sih Kalian kita itu kecopetan di jalan Dia itu kebingungan cari kebantuan Ini semua gara-gara kamu telat menjemput dia, ya kan? Dan yang terpenting adalah Kita sudah mengalami kerugian sekarang Aduh, iya Maaf dong, Bos Saya tuh nggak tahu Kalau misalnya dia itu klien kita atau bukan Namanya sama, Bos Ya, harusnya kamu lihat dulu dong Jangan main angkut aja Iya, maaf, Bos Saya tuh belum makan, Bos Jadinya kepala saya pusing sekarang Saya lemes Alah, udah deh Gak usah pakai alasan Saya udah nggak mau terima apapun alasan kamu Kalau kamu nggak bisa kerja Ya, saya akan cari orang lain untuk gantin kamu Iya, maaf Iya, maaf Iya, maaf Huh Huh Dun Eh, Dun 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 Tolong 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 semuanya, tolong Tolongin ya Dun Dun Kamu kenapa, Dun Masih banget sih Gua kira beneran si Bos nyewein gua hotel bintang 5 Ternyata salah orang kan Mana gua harus nyewe hotel sendiri lagi sekarang Akhirnya lu bangun juga, Dun Ya, Dun Gua pingsan setengah jam, Dun Midun dulu Pelantong Aduh Wah Gua pingsan setengah jam Midun Ini buat kamu Wah Baik banget Ini uang buat saya berobat ya Bukan Ini surat peringatan buat kamu Hah SP pak Aduh Dan maaf ini satu lagi Ah Ini uang pesangon ya pak Bukan Ini tagihan hotel Gara-gara klien pergi Gak ada yang bayar hotel Dan kamu harus ganti Ya Pak Dun Lu pisang banget Gimana ini gimana Masih gue kok jadi sial kayak gini sih Ini tuh semua gara-gara si supi rental itu Cer deh semua acara gue Gara-gara salah orang nih Gua harus bayar hotel Terus gimana tuh cewek? Yang mana gua tau Bukan usah gue biarnya aja Eh eh Bentar dulu Dun Ehm Ceweknya cakep gak? Iya Cakep sih Tapi Kalo misalnya lagi marah Makanya berupa jadi malah hampir Gelak banget Berarti lu tuh gak ada ke nomor teleponnya dong Gak nyangkut dong tuh cewek Nyangkut nyangkut Lu pikir kita lagi mancing nyangkut Udah Gua tuh lagi pusing nih Luit gua abis Tapi kalo dipikir-pikir Kasian juga tuh cewek Dia jadi telat dateng ke acaranya Wits Zaman sekarang masih ada orang bayi kayak lu ya Kasian sama orang lain Wah Tapi kan sebenernya lu juga lagi susah Dun Kok jadi respect sama lu Dun Nah itu dia Kita sebagai manusia Itu harus bisa saling kasih mengasihi Tuh Ya juga bener kata lu ya Iya bener Gak Kamoci Kan Kebetulan banget gua ketemu sama lu disini Nih Ini tagihan hotel yang udah gua sewa Sekarang lo bayar, lo harus ganti rugi. Apa-apa nih? Gak mau, Bu. Kok gak mau? Gara-gara lo, gue kehilangan klien. Harusnya dia rental mobil gue, tapi gak jadi. Lagian lo juga udah pake kok fasilitasnya. Ayo dong bayar. Enggak, enggak, enggak. Eh, enak aja mau pergi kemana lo? Kalau lo gak bayar, gue bakalan laporin lo ke polisi. Laporin aja? Lo pikir gue takut? Orang gue gak punya salah. Eh, lo kemana sih lo? Gue lepasin gak? Gue gak akan lepasin sampe lo bayar. Karena gue udah rugi. Sekarang lo bayar. Bayar? Kang! Kang, tolongin saya dong. Ini ada orang jahat nih. Hei, coba, coba, coba. Weh, ada apa? Weh, 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 weh. Apa-apa lo? Pergi lo, pergi, pergi, pergi. Kang, gak jadi, Kang. Gak jadi, gak jadi. Udah pergi. Makasih ya. Halo, Pak. Nindi. Besok saya akan email semua berkas-berkas yang kamu butuhkan. Ya, untuk sementara kamu urus membuat tantangan bermain di kantor cabang ya. Dan kamu stay dulu di Bandung. Aduh. Tapi, Pak. Kamu jangan membantah apa kata-kata saya ya. Turuti. Semua perintah saya. Dan semua kebutuhan kamu akan difasilitasi sama kantor. Udah. Itu aja. Iya, Pak. Saya ngerti kok, Pak. Gimana sih? Jauh. Jauh dalam hatimu aku tahu engkau ingin ada... Oh, mana gue lagi ada masalah kayak gini. Gue masih harus jauh di Bandung lagi. Ya gak sempet lah. Orang besok gue terus ngantor. Ya makanya, Fik, ini gue juga lagi nyari baju. Ini semua tuh gara-gara si cowok aneh itu tau gak? Dan dia nyuruh gue buat bayar bil hotelnya. Kan aneh. Fik, Fik, nanti gue telpon lagi ya. Eh. Aduh, Pak, Pak. Saya bisa jelasin. Saya tuh bukan maling ya, Pak. Saya tuh cuma mau pergi dari orang-orang di sini. Oh, udah. Jelasin aja nanti, Pus. Ayo, ayo. Bapak apaan sih orang saya gak mau maling juga? Kalau maling tuh baik banget, jangan bikin alesan. Pak, saya tuh bukan maling. Pak, lepasin, Pak. Biar nanti saya yang tau jangan. Saya yang bayar. Dia tuh penjuri, Pak. Enak aja. Kalau saya bebasin sekarang, besok-besok dia bakalan maling lagi. Enggak, Pak. Saya tuh kenal sama dia. Dia tuh bukan mencuri. Saya jaminan ya, Pak. Bapak percaya sama saya. Gini aja. Saya bayar aja. Uangnya berapa? Gak usah, Pak. Tapi ingat ya, Pak. Besok-besok jangan sampai terjadi mencuri seperti ini lagi. Dibilangin saya bukan mencuri. Makasih ya, Pak. Lo bebasin gue. Cuma karena lo mau gue bayar hotel, kan? Udah, Pak. Serah kok. Serah. Lo mau bayar apa enggak. Gue cuma gak mau lo itu masuk antar polisi. Oh, baik banget sih. Wah, gue tau lo pasti ada maunya kan? Lo jalan-jalan emang bener menyulik gue. Lo tuh kenapa sih mikirnya kayak gitu? Kalau gue mau nyulik lo, buat apa? Lo kan gak ada uang ya? Kalau misalnya mau nyulik orang itu harus yang uangnya banyak. Tidak, kan meminta tembusan. Oh, si awo. By the way. Thanks for knowing gue. Sama-sama. Oh, iya. Ini kartu nama gue sama alamat gue. Siapa tau lo mau balikin uangnya. Yoak. wuuhh. devoted Меня Kalau gitu gue balik dulu nih, sekali lagi next. Hidup tanpa nyatakan muda, takkan pernah ada, damai di jiwa, damai di hati. Karena dia, semua menjadi indah bersama dia. Terdiam diriku merenungkan, atas apa yang telah terjadi. Semua yang selama ini, sangat aku inginkan. Harus ku terima, tak bisa ku rasakan. Tahukah kau yang ku rasakan, sejak kau pergi dariku. Hampir tak pernah ku tahu, tahu apa mimpiku. Mungkin aku harus katakan, aku kehilanganmu. Tapi aku sadar itu, semua sudah berlalu. Semua... Weh! 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 Pak, lepaskan pak, biar nanti saya yang tolong. Sayang banyak, dia itu penjuri pak. Kalau saya bebas ini sekarang, besok-besok dia bakal main lagi. Enggak pak, saya itu kenal sama dia, dia itu bukan penjuri. Saya jaminannya pak. Mas Patu. Banyak ya? Tuh dong, kan ngomong di sini. Sama kamu. Iya. Mas, punya mata gak sih? Eh, lo ya kalau misalnya jalan, jangan nabrak dong. Eh, nyolot. Terus lo mau apa, hah? Eh, kalau lo nyolot sih, lo jangan nyolot tuh. Eh, lo pikir gue nabrak tadi. Udah, 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 udah. Sorry ya, Mas. Udah. Aneh banget tuh orang. Eh, jam sembilan. Aduh telat gue. Dun, lo ngapain sih pagi-pagi udah bengong aja? Eh, gue kasih tau lo nih ya. Temen gue ayamnya mati gara-gara pagi-pagi dia udah bengong. Lo kenapa sih? Lo dipotong gaji? Hahaha, kasihan deh lo. Gue itu lagi kepikiran sama tuh cewek, Den. Cewek? Dun, kayaknya ini takdir deh buat lo. Sekian lama lo ngejomblo ya. Terus kata orang ya, cinta itu emang datang belakangan, Dun. Kadang-kadang dari benci jadi cinta. Kadang-kadang dari marah jadi cinta. Oh, cinta. Kenapa engkau begitu cepat datang ke temen saya? Sayang. Lucum lo ya. Midun. Eh, Pak. Eh. Permisi, Pak. Hari ini kamu harus jemput klien lagi di stasiun. Awas, jangan sampai salah lagi ya. Iya, Pak. Tengah. 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 Tengah, Pak. Tengah. 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 Oh iya silahkan Eh kamu yang tadi Silahkan duduk Pak Krisno ya Krisno bukan Krisno Oh iya Pak Krisno Saya nih diperwakilan dari Jakarta Pak Jadi gini, waktu itu saya sempat diskusi sama Pak Darma Kalau cabang Bandung ini ingin membuat sebuah proyek teman bermain anak Dan ketika saya minta bantuan Pak Darma Ternyata Pak Darma merekomendasikan kamu untuk membantu saya disini Ya ampun ganteng banget sih Halo Iya Pak, lanjutin Jadi kamu gak masalah kan kalau harus stay di Bandung dulu Enggak, gak ada masalah-masalah sekali Oh iya apalagi kalau kerjanya sama Bapak Jangan panggil saya Bapak dong Panggil aja Krisno Iya Pak Maksud saya Krisno Kalau kamu butuh apa-apa Kamu bisa langsung kontek saya Apa-apa-apanya Pak Gini, maksudnya Kalau kamu butuh sesuatu Kamu bisa langsung kontek saya Iya Pak Iya Pak Sekali lagi jangan panggil saya Bapak Krisno aja oke Iya Iya Bapak Kalau gitu saya remisi dulu Halo Emat Gini Maksud Adik J willingly Ent return Tungg Cinta mengapa kau sengsara Benci ku melihatnya Oh dia itu siapa bisa membuatmu meranda Cinta apa kau tak bahagia Disini dengan ku saja Oh dia itu siapa aku ini lebih baik darinya Jauh dalam hatimu aku tahu Engkau ingin ada orang yang selalu Mencinta dan memelukmu setiap waktu Kalau dia tak mampu pilih saja aku Cinta apa kau tak bahagia Halo nih Halo pak Maksud saya Krishna Aku ada dua voucher makan nih Kamu mau ikut sama aku gak? Kamu ngajak aku Ya iyalah kalau aku gak ngajak kamu Ngapain aku telfon kamu? Sekarang Besok Sekarang lah Gimana? Mau dijemput atau ketemu di sana? Ya dijemput dong Lagi cepet Enggak Maksudnya ketemu di sana aja Yaudah see you di sana ya Oke bye Terima kasih Udah nemenin aku makan malam Nah si judul udah terakhir Oh iya ngomong-ngomong Gimana urusan presiden terletamannya? Udah aman semua kok Tinggal di tanah tangan Saya mau di kota Good lah Biar bisa cepet kita kerjain kan Kok bisa sih kepikiran bikin Bikin taman bermain? Disini tuh masih sedikit banget ya Taman bermain anak Ya saya berharap nantinya Akan banyak orang tua yang Membawa anaknya Dan juga menghabiskan waktu bersama Dari teman bermain ini Bagus banget ya disini Iya Apalagi Barang orang yang kita sukai Oh iya Besok kita lihat lokasi ya Siapa tau kamu bisa nyemang ide sekalian Kayaknya Kayaknya Besok aku bakal hancur orang kantor deh Mau cari supir buat kita Daripada aku harus capek nyupir kan Boleh tuh Oh iya Aku antar kamu pulang ya Ya antar aku balik Cuma kamu tau jalan pulang dari sini Gak tau sih Jok makan Siapa sih itu orang Akhir mepet banget Sebentar ya Oi Halo Bapak an sih Indun Lo dikelaksonin gak denger Lo mikir dong Markir depan mobil orang Ya udah biasa aja Ngomongnya gak usah marah-marah kayak gitu Ini juga mau dipindahin kok mobilnya Ya udah pindahin mobil lo sekarang Sabar Parkir depan mobil lo orang Oya nengah Oya nengah Aku ngubilang, aku cuma bilang kalau besok jangan sampai telat ya? Iya, jangan sampai telat kok. Iya, Tia. Oke. Bye. Bye. Nah, 7 bulan udah datang. Oke, kelebang, Pak, ya? Iya, Pak. Kamu tahu gak? Akhir-akhir ini tuh aku jadi semangat kerja. Karena ada panggung. Ya, emang bener ya bilang berdharma untuk menilai kamu kerja di proyek ini. Ya, seandainya saya bisa tarik kamu untuk kerja di cabang Bandung. Pasti saya sangat banget. Tak bisa membuatmu merana. Cinta apa kau tak bahagia. Kita luar mana, Pak? Luar setiap bugi, Pak. Lurus. Oh, dia itu siapa aku ini lebih baik darinya. Jauh dalam hatimu aku tahu engkau ingin ada orang yang selalu. Kita langsung lihat prosesnya. Kalau dia tak mampu. Pilih saja aku. Cucu, cucu, cucu. Cucu, cucu. Cinta apa kau tak apa-apa. Ya, gimana? Keren gak? Sudah dikit lagi selesaikan. Oh iya. Kalau kamu pengen tunggu di mobil. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gimana, Pak? Aku disini dulu ya. Jauh dalam hatimu aku tahu engkau ingin ada orang yang selalu. Pencinta dan memendukmu setiap waktu. Kalau dia tak mampu pilih saja aku. Lagi ada kerjaannya, Mbak? Iya nih. Oh. Kerjaan apa, Mbak? Kontraktor. Kontraktor? Masih udah lama jadi supir mobil rental. Lumayan, Mbak. Udah empat tahun. Enak dong jalan-jalan terus ya. Ya, kadang ada enaknya, kadang ada enggak aja, Mbak. Kadang-kadang nih, Mbak. Kalau klien udah batalin janji, jadinya kita yang harus bayar semua akomodasi sewanya, Mbak. Saya pernah nih, Mbak, dapet satu klien. Eh, taunya salah bukan dia. Taunya namanya doang yang salah. Jadi saya harus ganti sewa hotel, Mbak. Padahal udah saya ajak jalan kemana-mana tuh dia. Kalau nggak salah, namanya Nindi. Halo lo, ngapain lo di sini? Ini kan emang kerjaan gue. Itu cowok lo. Oke, jauh bisa. Akhirnya selesai juga. Gimana kalau kita langsung makan siang? Yuk, boleh. Nin, kamu kenapa? Gak apa-apa. Kamu yakin? Oke, Pak. Kita jalan terus cari makan ya. Iya, Pak. Pak, kok meternya kayak gini sih? Kenapa emang ya? Nggak suka. Mbak. Kalau nggak suka, ya udah, turun aja. Eh, jaga ya mulut kamu. Saya ini klien loh. Saya bisa laporin kamu ke atasan kamu loh. Kalau mau laporin ke atasan, ya udah, laporin aja. Gue nggak peduli. Apa? Apa? Suka ngomongnya orang? Elo? Iya, ini gue. Kenapa? Nin, ayo kita turun ya. Ya udah, turun aja. Gue nggak peduli. Gue juga nggak butuh klien kayak lo. Midun lo tuh apa-apaan sih? Nin, kamu kenal sama dia? Iya, kita saling kenal. Ayo keluar! Sekarang gue baru tau ya, lo tuh orangnya masih apa? Awas lo ya. Ayo. Udah, lo jangan ambil hati gitu. Lo suka kan sama dia? Dan lo itu cuma cemburu doang. Dan gue tuh baru ketemu sama dia. Mana mungkin gue suka. Apalagi cemburu. Yaelah, itu bukan alesan, Kalidun. Lo mau baru ketemu sekali, dua kali, sejuta kali, sama aja kan? Buktinya sekarang lo uring-uringan kayak gini. Kalau bukan cinta apa coba? Ayo. 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 kalau temen gue bahagia. Ninh, Ninh, Ninh! Ninh, Ninh, tunggu dong. Gue datang kesini, gue mau ngobrol sama lo. Gak ada lagi yang perlu diomongin, ah. Eh, Ninh, Ninh, tunggu, tunggu, tunggu. Gue datang kesini, gue mau minta maaf sama lo. Minta maaf? Lo tuh udah bikin gue malu, tau gak? Ah, sama lo tau, itu tuh bos gue. Iya, gue tau. Makanya gue datang kesini, gue mau minta maaf. Gini aja, gue traktir ST deh, ya. ST, ST manis. Yaudah, tambes rabi deh. ST manis, ST. Yaudah, gue ajak lo jalan-jalan kelarin Bandung. Gratis. Tengah, udah disenyum kan? Gua ada senyum. Gua ada senyum. Gua berarti lo maafin gue. Tapi lo janji dulu. Jangan ke enak bocah lagi dong. Mau turunin orang sembarangan. Iya, 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 iya. Gua janji. Yaudah, berarti besok kan lo libur tuh. Jadi kita bisa langsung jalan, ya kan? Yaudah sekarang, anterin gue makan. Yaudah. Siapa yang bayar? Eh, tuh. Ini buah-buah ini semuanya pasar nih jajanan semua. Itu apa? Ini cileng. Mau dong. Bang, mau dong. Mau gak salah. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Cinta apa kau tak bahagia? Sini denganku saja. Oh, oh, dia itu. Siapa aku ini lebih baik darinya? Jauh dalam hatimu aku tahu. Engkau ingin ada orang yang selalu pencinta dan memerlubu. Setiap waktu, kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Ini hatiku. Wow. Percayalah padamu. Gila, bagus banget ya di sini. Cantik banget ya tempatnya. Iyalah. Ini tuh tempat paling cantik. Sama kayak ngomong. Tapi kalau lagi marah, malam pire keluar. Iya, Pak. Aduh. Aduh, 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 sakit tuh kan. Malam pire keluar kan, galak kan. Lo tuh ngerusak suasana banget ya. Di sini tuh harusnya suasananya romantis, sama pacar, dinyanyiin lagu. Oh, oke, oke, oke. Kalau itu mau. Lo gak tahu kalau gue ini adalah seorang penyanyi anda. Serius lo? Iya. Gue akan buka. Coba. Tes, tes, satu. Satu, satu. Midun, 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 Midun. Midun. Jeng, 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 jeng. Wuuuh. Begadam, jangan pegangkan. Kalau tiada arti. Aku suaranya kayak gini sih, Don. Dudu, 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 dudu. Dudu, dudu, dudu. Batak. Aduh, back, back. Cucu, 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 pilih saja aku. Oh, iya. Aku ada sesuatu buat kamu. Apa? Kamu tutup mata dulu dong. Hmm? Iya, tutup mata kamu. Sekarang kamu boleh buka mata. Apa yang selama ini Seangat aku inginkan Baru aku terima Tak bisa ku rasakan Aku tahu mungkin kamu kaget dengarnya. Tapi Setelah beberapa waktu yang kita lewatin bersama Aku selalu merasa senang Ketika deket kamu Dan Cinta tuh bisa datang secepat gila Jujur aku sangat mencintai kamu nih Semua sudah berlalu semu Ku jadikan kenangan harapan Gimana? Harapan menjadi impian Kurus ku biarkan Semua ini Terjadi dan terjadi Oke Sebelumnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Bentar ya, gue beli minum dulu. Gue jadi ada makin bisa. Terima kasih. Tapi kira-kira gue ngapain hal yang bener gak ya? Asalkan itu bisa buat lo bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Jauh dalam hatimu aku tahu engkau ingin ada... Jauh dalam hatimu aku tahu engkau ingin ada... Tidak akan aku kehilanganmu... Namun aku saja... Gue jadian sama Srisna. Tapi kira-kira gue ngapain hal yang bener gak ya? Asalkan itu bisa buat lo bahagia. Enggak. Lo? Lo ngejauh dari gue? Atau gue emar pake batu? Dun... Lo kenapa sih dari tadi gue perhatiin lo melamun aja? Ada apa sih? Si Nindi... Jadian sama Srisna. Hah? Serius lo mereka berdua jadian? Terus, terus, terus. Kenapa lo? Hei... Bilun, rumpuk mana? Gue ikut Dun! Dun! Tuh, toko. Nanti gue pacar sendiri. Udah, tunggu. Sebenernya, cewenya jodainya gue pernah lihat dari mana. Yaudah, kita sikat aeng kalau gitu... Kenapa? Jisela lo ya, jangan main sketsan saya. Kita harus pekerjaan. Tepuk, apa. -. Enggak kesalahan, suruh foto mereka ya, kita butuh berbukti. Yaudah sini, Sarah. Sarah, cepetan foto. Gue tunggu sini. Pokoknya, aku bakalan nikahin kamu secepatnya. Ya, tapi kapan? Kamu sabar dong. Pokoknya, aku selesain proyek aku ini dulu. Setelah itu, aku langsung nikahin kamu. Lama dong kalau kayak gitu. Yaudah deh, aku bilang aja sama papa buat cariin orang untuk gantiin posisinya kamu. Loh, kok kamu gitu? Kamu gak percaya sama aku? Cik, nyerin aku ya. Cuma kamu yang aku sayang. Enggak ada yang lain. Pokoknya, cinta kita selamanya. Oh iya, kita langsung pulang aja yuk. Satunya kamu ada janji sama temen kamu. Aku juga besok ada meeting pagi. Tapi kamu gak bohong kan mau nikahin aku. Papa aku tuh udah berharap banget kita jenikah. Aduh. 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 Jangan marah tapi ya. Tadi teh, pas gua mau foto, tiba-tiba handphone lu tuh lobet. Makanya gua gak jadi foto. Terus fotonya gak dapet dong. Gak dapet. Nini. Nini tunggu, tunggu, tunggu. Lu harus denger penjelasan gua dulu. Penjelasan apa lagi sih? Lo tuh mau fitnah Krishna. Emang dia tuh punya salah apa sama lo? Nini tapi lo harus dengerin gua dulu. Beneran, lo harus percaya sama gua. Si Krishna itu meseran-meseran sama cewek lain. Kalo gak percaya, tanyaan ada nih. Eh Den. Nini, lo harus percaya sama Midun. Itu beneran. Tuh. Yaudah kalo gitu mana buktinya? Buktinya... Gak ada kan? Lo kenapa sih? Sampai lo ngajak temen lo buat ngebohong? Dun, lo tuh bukan siapa-siapa gue. Lagian lo ngapain? Emang lo suka sama gue? Sampai lo harus fitnah si Krishna kayak gitu? Iya, gue suka sama lo nih. Gue cinta sama lo. Dan gue cemburu kalo misalnya lo pacaran sama si Krishna. Gue cuma gak mau lo sakit hati. Udah itu aja. Dun! Lo liat pembalasan gue. Gue mau beli air putih dulu. Biar hati lo makin adem makin tenang. Udah jangan galau-galau. Lo tungguin sini bentar ya. Bentar doang gue kesana tuh. Yaudah. Cepetan! Eh! Lu yang nama Midun? Hah? Iya bang. Emang kenapa bang? Eh! Abun lo! Abun lo! Abun lo! Abun lo! Abun lo! A-an! Bawun atau di pelawan? Lepasin temen gue! Eh punya nyali juga ya lu? Ya punyalah. Lu kalau berani tuh jangan main keroyokan. Satu lautan dua. Maju sini! Ntar, gue pasang kuda-kuda dulu nih. Tolong! Tolong! Tolong rampok! Tolong! Berani lu sama gue! Tolong! Ayo, maju, maju, maju sini, maju! Apa, Bang? Gue berani banget sama lo! Ayo, dun! Nggak apa-apa, dun! Nggak apa-apa, gimana? Lo nggak liat muka gue bonyok kayak gini? Ya maaf, gue cuma beli air putih doang. Nih, nih, minum buat lo. Udah bangun! Mereka itu siapa ya? Ayah, 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 ayah. Eh, 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 apaan baru? Gua siapa? Gua, gua, gua temannya Midun. Gua cuma pengen bilang ke lu kalau Midun dipukulin tadi. Dan gua cuma pengen lu tahu kalau Midun itu tulus mencintai lu. Dia berkena bilang sama gua, dia gak mau lu sampai sakit hati, hati lu terluka. Kok lu enggak diam sih? Udah deh, terserah lu, lu mau percaya gua atau enggak, terserah lu. Yang penting gua sebagai temannya Midun, gua udah menyampaikan ini buat lu. Kok kamu baper gitu sih? Omongan supir kayak gitu aja kamu percaya? Ya aku takut lah, Chris. Aku gak mau kamu mainin doang. Ning, dalam satu hubungan itu, itu penuhin kepercayaan, Ning. Kalau kamu udah gak percaya sama aku, ini buat apa? Pokoknya, sekarang kita harus menatap hubungan kita ke depan kayak gimana. Aku yakin kok, pasti bakalan indah pada waktunya. Kau percaya sama aku ya? Bu Cok, bener-bener berhasil ngelakuin tugas kalian. Nah ini, apa buat kalian? Krishna keterlaluan. Eh, kok malah lu bolis lagi sih? Dindi! Gue harus cari bukti kalau Krishna tuh bener-bener punya cewe lain selain gue. Sini, cik... Gue mau ngomong sama lo, kalo misalnya lo bener-bener cinta Nindi, lo jangan mainin Nindi. Eh, lo tau apa soal hubungan gue sama Nindi? Lo cemburu? Engga, gue gak cemburu. Tapi gue tau kalo misalnya lo itu cuman mau mainin dia, makanya gue ikut campur sama hubungan lo sekarang. Eh, lo tau dari mana? Jangan so tau lo, udah lo ngaku aja. Gue liat lo sering jalan sama cewek beberapa kali, ya kan? Oh, jadi selama ini lo itu mata-matain previsi gue ya? Kalo lo ganggu previsi gue, gue bisa laporin lo ke polisi tau gak? Gue gak peduli. Gue tau, lo udah suruh orang buat kebukin gue kan? Lo dengerin ya? Gue gak peduli apa yang terjadi sama gue. Tapi kalo misalnya terjadi apa-apa sama Nindi, atau Nindi sakit hati, lo bakalan berurusan sama gue. Ingat, suatu saat kebusukan lo bakalan kebongkar. Lo mau pergi? Atau aku pengisat, Pak? Lo emang bisanya itu cuma sewa orang. Kalo misalnya lo sendiri, itu bukan siapa-siapa. Lo inget kata-kata gue. Kalo lo sakitin Nindi, lo burusan sama gue. Lo pergi sekarang. Lo pergi lo! Jauh dalam hatimu aku tau engkau ingin ada orang yang... Fake, gue tuh beneran. Gue nemu foto cewek lain di meja laci dia. Lo takut dimainin. Tapi gue takut kalo gue tuh curiganya cuma over. Masa iya di setiap kayak gitu sama lo? Padahal ya, kalo misalnya lo sama dia, lo bakalan terjamin. Ya, itu kan kalo lo berjodoh sama dia sih. Bu, Gigi. Serius dong, jangan bercanda. Gue tuh bener-bener bingung. Gue harus percaya yang mana. Iya, iya. Oke, oke, oke. Sekarang tuh ya, yang paling bener lo ikutin kata hati lo sih, Ninh. Dan itu hal yang paling susah buat dilakuin. Iya sih, gue juga tau. Tapi gimana lagi? Ya, masuk. Loh, Kak Munin. Katanya kamu sakit. Kok kamu masuk sih? Eh, kalo kamu sakit, kamu tuh bisa izin dulu. Nggak perlu maksain masuk kayak gini. Kamu duduk dulu. Ada apa, Ninh? Emang ada yang mau kamu laporin? Nggak, aku cuma mau nanya sesuatu sama kamu. Hanya apa? Yang dilaci kamu tuh foto siapa ya? Foto? Foto siapa? Nggak usah pura-pura deh. Aku kemarin ngeliat kok foto cewek dilaci kamu. Foto yang mana, Ninh? Tuh. Nggak ada foto siapa-siapa kan? Tapi kemarin aku liat tuh ada. Ninh. Mungkin kamu ego kali. Ya nggak mungkin lah, aku liat sendiri. Aku bingung deh sama kamu. Masih aja nggak percaya sama aku. Aku yakinnya pasti karena hasutan supir itu kan? Yaudah, mungkin aku salah paham. Komisi. Lah, itu kan cewe yang sama pacar di sini, Ninh? Mbak, Mbak, Mbak! Tunggu, Mbak. Mbak, tunggu, Mbak! Saya bicara sama Mbak. Mas, ambil semuanya, Tuhan. Bebasin saya, ya. Eh tunggu-tunggu Mbak, jadi tutupin juga lah. Buka dulu, buka. Emangnya muka saya kelihatan kayak rampok apa Mbak? Kok main ngasih dompet sama HP aja langsung? Saya itu mau ngobrol sama Mbak, saya mau ngasih tau Mbak sesuatu. Nih, saya balikin. Emangnya kamu siapa? Jadi gini ya Mbak. Mbak itu pernah jalan sama cowok yang... yang kerjanya tuh bikin bangunan. Bener gak? Krisna. Nah itu iya bener, Krisna. Saya kesini mau bilang sama Mbak. Kalau Mbak itu udah digombalin sama dia. Mbak udah diboongin sama dia. Maksudnya? Jadi gini ya Mbak. Saya itu kan punya pacat Mbak. Maksud saya, saya punya temen. Nah sekarang dia itu lagi deket sama si cowok itu. Siapa? Ya, Krisna. Nah iya, lagi deket sama si Krisna itu. Nah... Mbak, saya gak mau nanti ini bakalan jadi masalah besar. Saya kan gak mau kalau misalnya nanti pacar saya itu... Maksud saya, temen saya itu sakit hati. Jadi... Dia itu kan sebenarnya jalan sama Mbak kan? Pacarnya Mbak kan? Krisna main cewek? Nah iya itu dia. Eh Mbak, 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 Mbak. Tunggu. Kok masuk ke dalam? Ya saya gak percaya lah sama kamu. Terserah ya Mbak ya. Mbak mau percaya sama saya atau enggak. Saya cuma gak mau nanti ini bakalan ada masalah nantinya. Kenapa saya harus percaya sama kamu? Oke. Kalau Mbak gak mau percaya sama saya, saya bisa buktiin besok sama Mbak. Ayo, buktiin aja. Saya juga bakal buktiin kalau Krisnya cuma cintanya sebelumnya. Silahkan, Tuan Putri Nindi. Lu mau kemana? Kamu maunya kemana? Terserah. Kita makan dulu yuk. Yuk. Terserah. Nasi nugget sosis ada nasi tempura udang. Mau apa aja? Atau mau kepesenin semua? Iya, boleh Mbak, aku mau nasi ayam sambal mandul ke sabuk Nasi ayam sambal mandul ke sabuk Sama minurnya, kamu minum apa? Air putih aja Yakin kamu yang lain? Ini banyak loh, ada jus, ada lemon Duh, air putih aja Oh, oke Ya, mau nanti disini Satu sama misi Itu enggak, Mbak Seperti, Mbak Terus, gimana? Kok, sama kayaknya Enggak happy gitu, kenapa ya? Aku tuh terluka banget tau enggak Hati aku tuh sakit Aku sekarang bingung harus ngapain Tapi aku harus balas dia sekarang juga Eh, tunggu, tunggu Kalo misalnya mau ngebalas Itu jangan pake emosi Tapi pake strategi Apa? Gini aja Aku mau minta maaf ya sobat kamu Aku tuh kemarin cuman cemburu Gak apa-apa sayang Kalo kamu cemburu itu kan tandanya kamu cinta sama aku Ya abisnya aku cuman takut kamu tuh mainin aku doang Kalo kamu tau aku Aku tuh orangnya serius kalo saat berhubungan Ya aku percaya kok sama kamu Jelas dong, kamu harus percaya sama aku Gak usah dengerin omongan sopir itu Ya mungkin kemarin aku cuman kemakan sama omongannya si Midun Boleh gak? Buat nebus kesalahan aku Kita pergi ke tematnya romantis Ngapain? Ya aku mau ngabisin waktu sama kamu Sekalian kita bisa nginjet janji disana Yuk kita pergi kesana sekalanya Pokoknya aku mau ngaguin sesuatu romantis sama kamu Kamu kenapa sih? Kok jadi menendak romantis gini? Ya iyalah Aku tuh ngasih bersalah banget sama kamu Kemarin kan aku udah gak percaya sama kamu Makanya sekarang aku ngubutiin Kalo aku tuh cinta sama kamu Emang gak ada ya? Hari yang lebih indah daripada hari ini Karena Aku bisa berduaan sama kamu Aku juga bisa tau kalo kamu bener-bener cinta sama aku Aku bener-bener cinta sama kamu Chris Aku bener-bener cinta sama kamu Chris Jauh dalam hatimu Aku tau Engkau ingin ada Jauh dalam hatimu Aku tau Engkau ingin ada Oh jadi selama ini yang kamu bilang sama aku tuh bullshit Cika Kenapa? Lo kaget Iya? Sorry ya Chris Tapi ternyata lo tuh cuman cowok loser Lo pikir lo bisa mainin gue gitu aja? Mulai sekarang Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi Dan kamu balikin ya semua yang udah aku kasih Mobil, kartu kredit, dan sebagainya Aku juga bakal bilang ini semua sama papaku Biar kamu tau rasa Cikanin di Aku bisa jelasin semua Jelasin apa lagi sih Chris? Udah ketauan karena sekarang lo tuh cuman player Aku bisa jelasin Cukup deh Dan lo mau tau siapa yang rencana ini semua? Tuh Orang yang gue percaya Lo liat Kalo lo sendiri Lo itu bukan siapa-siapa Dan gue udah bilang kan sama Suatu hari nanti Suatu hari nanti Mindy bakalan tau Kalau lo itu sebenernya jahat Cik, 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 Cik Cik kamu dengerin aku dulu Cik Isin gue rasanya Tapi Intis Oh Jun Makasih ya Khatu Temen Sebenarnya gue masih pengen lo ada di Bandung Ya gue juga maunya gitu, tapi kan gue harus kerja Dan pasti juga proyekan bermain anak ini kan di stop dulu Sampai ada ketua cabang yang baru Yaudah kalau gitu sebelum lo balik ke Jakarta Mau gak lo jalan-jalan ke keliling Bandung sama gue Misalnya ngeperain kami Ini lo ngomongnya apaan sih? Jangan ngomong-ngomong mata aja tuh Gue gak tau perasaan gue kayak gimana Kalau misalnya udah pindah di Jakarta Tapi kan kita masih bisa telepon-teleponan Jakarta Bandung gue deket kali Ya tapi gue kan pengen tetap lo disini Mungkin setelah lo pergi Gue juga gak akan tinggal di tempat ini Terlalu banyak kenangan buat gue Daripada gue ingat lo terus Mungkin lo cam Kok jadi mewah gitu sih? Cain gitu dong Ya siapa tau Kalau gue udah gak ada disini Lo bisa dapet kelel yang lebih baik dan lebih cantik Ya gak? Dari pertama kali gue udah ngeliat lo Gue gak bisa bohongin perasaan gue nih Mungkin emang ini jalannya Kita emang harus pisah Hapimu aku tahu Engkau ingin ada orang yang selalu Pencinta dan membentukmu Setiap waktu Kalau dia Kalau dia tak mempunyai Saja aku Aku tahu Engkau ingin ada orang yang selalu Dun gue buahin makanan nih buat lo Makan dulu lah Dun Ayo makan dulu Ntar lo sakit lagi Ya udah gue Gue taruh sini ya Ntar lo makan ya Cucu 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 Pilih saja aku Terdiam diriku merenungkan Atas apa yang telah terjadi Semua yang sama ini Apalagi buat kamu Buat kamu jalan-jalan Apa itu? Baru ku terima Terdiam diriku merenungkan Terdiam diriku merenungkan Tak ada kau yang ku rasakan Sejak ku pergi dari Aku tak pernah ku tahu Tahu apa Aku tak pernah ku lihat Aku tak pernah ku tahu Aku tak pernah ku tahu Aku Aku tinggal Aku terima om Aku sedih Gue gak bisa bohongin perasaan gue. Mungkin emang ini jalannya. Kita emang harus pisah. Sekarang tuh ya, yang paling bener, ya... Lo ikutin kata hati lo sih, Min. Tidak ada temen gue, Tidak ada temen gue, Tidak. Jangan pergi, Tidak. Tidak ada temen gue, Tidak ada temen gue, Tidak ada temen gue. Tidak ada temen gue, Tidak ada temen gue, Tidak ada temen gue. Kamu ketinggalan kereta, kamu ngapainnya di sini? Terus kamu tau alamat kosan aku dari siapa? Dun, aku tuh gak mau kalo cintaku cuma tentang lewat. Aku mau di sini sama kamu. nhе 91 Ah lu gua ga pulang pulang nih, gua kira beneran si bos Jangan liat ke kamera Jangan liat Apa? Lu jangan liat liat Woi, lupa, lagi pemburu nafsu Terima kasih